Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di dalam webinar pada pagi hari ini. Webinar pagi ini adalah kerjasama antara forum kajian pembangunan dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan ini juga dilakukan bersamaan dengan bulan tahun Lembaga Demografi yang ke-57. Lembaga Demografi didirikan tahun 1964 oleh beberapa ekonom yang mempunyai minat pada masalah-masalah kependudukan, antara lain Prof. Widjo Uniti Sastro dan Prof. Nathaniel Iskandar. Dan saat ini Lembaga Demografi sudah berkembang menjadi satu lembaga yang mempunyai banyak kegiatan dan penelitian, publikasi dan lainnya dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan juga hal-hal yang kami teliti. Dan hari ini kita akan mendengarkan atau melihat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti Lembaga Demografi mengenai COVID-19 dan dampaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan di tahun 2020 dan 2021 dan mempunyai begitu banyak pada semua sektor atau semua pihak. Sayangnya tidak semua dampak itu tidak merata pada semua sektor atau pihak. Beberapa kelompok masyarakat yang rentan atau mempunyai memang unfavorable position in the first place seperti mereka yang mempunyai disabilitas atau rentan secara sosial dan ekonomi atau juga termasuk Lansia mendapatkan dampak yang lebih besar dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pagi ini kita akan mendengarkan bagaimana sih dampak dari COVID-19 itu khususnya pada isu kesehatan, pada sosial dan juga ekonomi yang dialami oleh para Lansia. Dan pembicaraan pagi ini akan disampaikan oleh dua orang ajang peneliti Lembaga Demografi yang sangat-sangat terkenal sudah. Yang pertama adalah Profesor Sri Murtining Siad Utomo atau yang kerap kita kenal dengan panggilan serayangan itu Bu Tuning. Bu Tuning sudah lama menjadi peneliti di Lembaga Demografi dan beliau juga saat ini merupakan Profesor Emeritus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Penelitian beliau banyak berkaitan dengan fertilitas awalnya, tetapi kemudian banyak membicarakan mengenai bonus demografi dan bahkan adalah beliau yang mempopularkan istilah bonus demografi di Indonesia pada pidato pengukuhan guru besar pada tahun 2005. Beliau juga menulis bersama, kooter bersama Elda, memetik bonus demografi yang sangat bermanfaat dan kalau Anda belum punya silakan cari dan beli sesegera mungkin. Pembicaraan kedua adalah Elda Pardede. Beliau adalah juga ajang peneliti di Lembaga Demografi dan juga pengajar, staf pengajar di Magister Ekonomi at Pendudukan dan Ketenagakerjaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Saat ini beliau adalah pendidik, sedang menempuh pendidikan dan tahap akhir pada studi untuk menjadi dokter, S3, RU-PhD di University of Groningen di Belanda dan riset interest dari Elda kebanyakan berkaitan dengan mobilitas, migrasi, urbanisasi, dan juga gender dan kemiskinan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya lupa mengenalkan diri saya, saya Turu Wong Karan. Saat ini saya menjadi Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. Kita akan langsung masuk ke seminar pada pagi hari ini, presentasi yang akan dilakukan oleh Bu Tuning sekitar 20-25 menit, kemudian dilanjutkan langsung oleh Elda sekitar 15-20 menit. Silakan Bu Tuning. Terima kasih Pak Turu, Kepala Lembaga Demografi. Sebelum saya lupa, selamat ulang tahun Lembaga Demografi FUUI bulan Agustus ini mencapai usia 57 tahun, 57 tahun usia emas ini. Selamat ya, Lembaga Demografi. Bapak, Ibu, sekalian, teman-teman, kolega-kolega, sohip-sohip, sahabat peneliti semua. Dan juga, mungkin Pak Chris Manning dan Pak Teriha sudah bersama di sini. Selamat pagi dan selamat pagi, mungkin, di Australia. Saya sangat gembira di sini bersama kamu semua, dan berbagi sedikit beberapa pengetahuan, beberapa pengetahuan yang terlebih dahulu, tentang kemampuan COVID-19 pada orang tua, dari sosial, demografi, keadaan, dan keadaan ekonomi. The presentation will be divided into two segments. The first segment is myself, social, demography, and health. And the second segment will be presented by Elda, especially on economics. Can I share my presentation? Silakan, Bu. Yeah, can you see this? Yeah, see. Okay, yeah. This is the full, and this is the outline, me and Bu Elda, so you will aware that the economic part will be later. And first, I want to acknowledge that this is a part of, actually a part of the report, VNR of SDD21. VNR is voluntary national report that is supported by, developed by BAPANAS and supported by UNFPA through the Knowledge Hub from FKM. Professor Budi Utomo is heading this. And we use data source based on BPS online survey, very early, March 2020. 2020, so this is very early stage of the impact of COVID. The social demographic survey on the impact of COVID. But for the older person, we do the own calculation. So this is not representing the opinion of BPS, but ourself. And also, we develop poverty and everything, the elderly profile from Susanas and Sakarnas, with own calculation, especially for older person. and thanks to Faisal Muis, young researchers very excellent, who helped us with data processing. And we enjoy the book, BPS Statistik Penduduk Lansia, Bu Wahyu Winarseh, terima kasih banyak banget. Ini datanya yang kita bisa ambil. And also, the book by Louis N. Vitular, The Economic Dimension of COVID-19 in Indonesia, Responding to the Crisis. Chris Manning, we use a lot your chapter on employment. And of course, we use findings from other surveys related to the impact of COVID. But these are all very early stage. The Indonesian elderly profile, the size and trends is increasing a lot. But as the number of older person increasing a lot, the support ratio to support the number, one number of older person decreasing. And we will present age, gender, marital status, living arrangement, education, and HALLE has adjusted life expectancy, declining functional capacity, physical, declining, cognitive, emotional. Like myself, I experience declining functional capacity, physical, cognitive, sering lupa, emotional, suka marah. And this is the data. The important is that women is always outnumber the men, but as the share of older person to total population increases, the support ratio is the number of productive workers to support one older person decreasing. Also, we still enjoy a large number of productive age workers. But if we compare to the increasing size of the older person, the support ratio is, this is berlawanan dengan dependency ratio, the support ratio. and can you see this? No? Hilang. Hilang, Bu. Mungkin harus di-re-share. Di? Re-share lagi, share screen lagi mungkin. Share, oke. Yes. Can you see? Yes. Yeah. Okay. That looks good. Yeah. This is... Ah. We are here. That currently, the profile of older person is dominated by the young old, the y'all, because of the late usia harapan hidup only... achieved 60 to 69. So, the oldest old is very minimal, but the female is larger and urban. I don't know why urban people, urban older person is higher. And distributed by region is Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, and Sumatera Barat. Sumatera Barat, although the fertility rate is still high, but the culture of meranto becomes... times the share of older person is increasing. Education, we have to realize that older person is too late to join the universal education through SD invest at the SD invest 23. Jadi, ini sebagian besar older person itu adalah tidak berpendidikan atau up to lulus SD. Nah, tetapi kalau kita lihat yang muda-muda pendidikannya jauh lebih baik karena dia sudah mempunyai kesempatan lebih banyak melalui perkembangan apa perkembangan pendidikan universal education di mana satu desa itu minimal harus mempunyai satu SD. Jadi, older person yang akan datang itu harapannya akan pendidikannya lebih baik tentunya juga lebih sehat. So, there is a hope for the better profile of older person in Indonesia. Marital status itu older woman tend to be married older man ya. But older woman remain widowed. Kalau perempuan ditinggal suaminya dia tidak ingin apa menikah lagi. tidak seperti kakek-kakek yang cenderung menikah barangkali lebih muda. Nah, pensiunnya nggak bisa habis dong. Lalu living arrangement udah bedok lalu dia tinggal sendiri. Perempuan 14% perempuan tinggal sendiri. Lalu kemudian yang dengan pasangannya lebih banyak laki-laki dari perempuan ya iya kalau perempuan tidak banyak yang punya pasangan tetapi yang punya family juga laki-laki tetapi thanks God 43% perempuan older women tinggal bersama anak dan cucunya disitulah potensial terjadinya potensial caregiver kalau dia memerlukan pendampingan. jadi ini harus dipertahankan melalui keluarga pendidikan keluarga untuk mendampingi orang tuanya kela itu sangat penting. Jadi from the family the current family for the next older person. Dan ada jargon feminization of aging. More elderly women than elderly men. Women live longer but their health adjusted life expectancy is shorter than men. Jadi perempuan memang hidup lebih panjang tapi sakit-sakitan. Kasian ya. Dan dia tinggal sendiri dan dibandingkan dengan laki-laki dia tend to be more than older men. Tend to suffer from disability than older men. Ini datanya tahun 2015 dari Supa. Saya sedang minta Mbak Restu untuk bikin yang dari Susenas 2020 pakai tapi trendnya sama. Ini perempuan disability itu diukur dengan apakah Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuatu sama sekali tidak bisa. Seeing, hearing, walking, communication, using hands, self-care, mandi, makan, ini yang disabled, ini perempuan jauh lebih banyak, makin tua makin banyak yang disabled. Nah, yang muda-muda jangan sampai Anda menjadi beban orang lain dengan long-term care. Itu biayanya mahal dan memerlukan seseorang yang full-time 24 jam memelihara long-term care. Kemudian bagaimana dampak COVID? Ini dilihat dari Knowledge and Compliance to the Health Protocol. Terima kasih Pak Windy dari BPS yang telah membantu ngeran data atas permintaan kami khusus untuk older person. Jadi hasilnya itu tanggung jawab kami bukan merupakan opini BPS. Ini disclaimer-nya. Nah, older person tend to have better knowledge than on the PSBB in March 2020 very early. Baru sebulan di deklarasi bahwa Indonesia mengalami COVID-19 tetapi ternyata yang lebih concern adalah older person than the younger one. Kemudian kalau dibandingkan antara older woman dan older men older woman itu tend to have better knowledge tentang PSBB lebih concern. Lalu dengan sendirinya compliance to the health protocol itu older person dibandingkan older yang person itu lebih compliant, lebih nurut, lebih taat, lebih patuh. older women tend to have better compliance to the health protocol dan jadi ya pokoknya meskipun tadi itu kasian feminisasi of aging, tapi older women itu patuh taat. Nah, ini akan melindungi beliau ini older women seperti saya, saya juga taat loh. Ini ini narsisnya. Even bahkan mereka-mereka yang knowledge-nya sedikit atau sama sekali tidak tahu BSBB itu juga comply to the health protocol. Kenapa? Mungkin peer pressure, government pressure atau ikut-ikutan temannya. Ini terima kasih ini BBS online survey MARS. Nah, ini compliance-nya ini hampir 90% mentaati semua instrumen health protocol, tapi yang paling rendah compliance-nya itu avoiding face touching. Tapi memang susah, tiba-tiba harus merubah behavior. Biasanya ngelus-ngelus ini, pencet-pencet, pencet-pencet, apa itu, jerawat, gitu, susah banget itu dihilangkan. Kemudian itu not touching object in public space. Kalau kita ke mall itu apa namanya tidak itu kita selalu pegangan kalau lihat megang barang itu selalu pegang-pegang. Ini juga susah sekali di ini. Nah, ini apalagi sekarang ya dengan delta varian ini. Ini nggak cuma pegang aja udah ketularan. Ini berat. Nah, ini kalau by gender lagi-lagi yang gender lebih taat, yang perempuan lebih taat. Kemudian ini menunjukkan yang tidak tahu banyak tentang PSBB pun dia memakai compliance, gitu ya. Nah, kenapa pada waktu itu Maret tahun, eh, nggak, ini survey lanjutkan bulan September. Kenapa kok nggak comply to the health protocol? Katanya itu mahal. Masker dan sanitizer, face shield itu mahal. Kemudian di tempat kerja itu susah menerapkan protokol. Itu tidak cocok sama sekali terkendala. Lalu yang paling ini 19% responden mengatakan nggak ada contoh tuh dari leaders do not act as role model. Sampai sekarang kita tahu kan. Banyak anggota DPRD, kepala camat, pakai bu PT, malah bikin apa tuh ngawinin anaknya dengan dandutan pakai masker. Itu kan bukan role model. Lalu following others. Ini kalau yang lain mendorong-dorong nggak usah pakai. Ngapain ini? Nah, ini juga sampai sekarang masih masih terjadi bahkan meningkat barangkali atau meningkatnya karena di medsos terbuka. Tadinya tidak terbuka. Lalu yang penting ini dulunya tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Sekarang dengan PPKM ada hukuman. Ada penjual bubur di denda 5 juta. loh. Jadi kemudian no COVID cases was found in the intermediate. Ini older person ini ya semua ya. Nah, kita lari aja. Nah, staying home. Compliance to mobility restriction. Kayak saya sama suami harus tinggal di rumah. Pengen ke bank, pengen jalan-jalan lihat-lihat. Nggak boleh sama anak. Di lockdown sama anak. Tapi ya memang banyak tuh yang 60% older person ini 86% staying home. Karena mobility restriction dibanding dengan yang junior. Mungkin yang junior masih harus kerja ya. Nggak bisa fully staying home. Tetapi apa dampaknya staying home yang berlama-lama sampai satu setengah tahun lebih? Loneliness. Ya kan? Lama-lama bisa depresi. Untung kita bisa ber-WA sama teman seangkatan. Lalu dampaknya ini yang terkait dengan capaian SDG. Meeting the basic need unmet need for health services and social protection. Kita lihat dulu siapa yang terdampak di older person. Ternyata kita ngerun data dari SUSENAS 2014 sampai 2019 bahwa poverty rate among older persons itu selalu lebih tinggi daripada national rate. Tahun 2019 kan sudah 9,4% poverty rate nasional di bawah double digit. Tapi yang lansia masih 11%. Nah sekarang by Mars 2021 kan meningkat yang 9,4% menjadi 10,2 atau 11%. Meningkat 2%. Nah ini ikutan saja karena trendnya sama jadi 13%. 13 dari 100 lansia itu poor very poor. Nah ini dilihat bahwa the oldest out makin miskin persentisnya makin tinggi female selalu lebih tinggi persentis poverty kemudian rural ini tinggi sekali jadi women oldest out dan rural ini yang bakal terkena dampak. Main resources to meet basic need lalu bagaimana mereka ini dengan harga-harga naik dengan banyak PHK dengan banyak tinggal di rumah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup. Nah kita harus lihat dulu sebelum pandemi itu bagaimana kondisinya. Nanti ada data the yolt itu masih bisa hidup dari pekerjaan tapi pekerjaan apa nanti Elda yang akan ternyata pekerjaannya juga in decent work jadi mostly in informal sector tetapi masih bisa menghidupi diri sendiri tetapi the older and the oldest old men dan most older women sejak 60 itu hidupnya dari transfer dari pemberian orang poverty rate of older person are higher than the nation ini ya udah sama ya tadi ya nah ini dia datanya the main source of older person to meet their expenses ini ada data dari statistik penduduk lansia 2020 terima kasih BPS sudah membuat buku ini sangat dapat dinikmati tapi ini yang merah-merah ini hidup dari transfer coba coba lihat female hidupnya dari transfer female yang muda juga dari transfer female yang tua apalagi semua laki-laki oldest old juga hidupnya dari transfer kenapa female hidupnya dari transfer female labor force participation rate dari sejak dulunya itu selalu lebih rendah dari laki-laki jadi separuh dari older person sejak mudanya itu tidak tidak bekerja maka hidupnya dari transfer dia tidak punya saving lalu kalau kena dampak covid bagaimana nah jadi bagaimana meeting the basic needs during the pandemic karena kebanyakan decreasing resources-nya itu menurun income and job loss by older person and family members transfer tadi dari family managers kalau dia kena PHK kalau dia dirumahkan sementara atau dia kehilangan pekerjaan dia tidak mampu lagi support older person transfer ke older person berhenti decrease family ability to support older person through transfers dan jadi double burden to meet basic needs decrease in income while also challenged by increasing in prices due to disruption of production nah kan pabrik-pabrik berhenti supply chains ada penyekatan gak bisa liwat and distribution jadi ini udah income and job loss kemudian prices untuk basic needs itu meningkat jadi inability to meet basic needs increases dan ini tendensinya meningkatkan food and security before the pandemic about 7% of all the person are under nourishment ada ukuran baru prevalence of under nourishment dari WNR 2021 7% dari lansia itu sudah malnutrisi itu under nourishment kemudian increase deprivation to meet basic needs ya food healthcare decent sanitation and housing nah ini income change by sector ini thanks to Elda ini yang bikinin Elda aku comot aja boleh ya ini menunjukkan siapa yang mengalami penurunan income ini yang merah-merah itu mengalami penurunan income terutama mereka by older person and younger person itu yang bekerja di service and social service sector service sector ya banyak perdagangan banyak job ini look 61% older person itu mengalami penurunan income di service sector dan social service social service barangkali itu bekerja sebagai pembersih di rumah sakit social service kemudian siapa yang kena dampak income size of monthly income ternyata mereka itu decrease yang merah itu 59% mereka yang monthly income itu up to 3 million jadi 3 juta ke bawah pendapatannya sebulan itu 60% kehilangan pekerjaan mengalami penurunan jadi kalau yang makin tinggi income dia makin sedikit yang mengalami penurunan jadi dampak covid ini ini adalah ini untuk untuk yang 60% yang disini ya ini 67% kalau yang yang lebih muda 59% jadi kalau ada PHK job loss income loss itu yang terdampak pertama adalah yang tua-tua nah terus bagaimana dengan pengeluarannya yang tadi itu udah income decrease job loss dan lain-lain tapi juga expenditure-nya meningkat ini increase ini yang change expenditure terutama ini yang tua 52% mengalami food expenditure dan 44% decrease decrease-nya itu karena voluntary atau karena terpaksa ya kencangkan ikat pinggang barangkali lalu untuk ready mail itu beli-beli online itu udah gak mampu lagi ya tapi health expenditure meningkat baik untuk yang muda maupun yang tua 71% mengatakan health expenditure meningkat nah kemudian ini elektrisiti yang yang kelihatan adalah transport itu menurun sekali ya karena di lockdown gak boleh kemana-mana transport tapi pekerja-pekerja yang di sektor transport belum ticker kan nah ini yang terdampak kemudian kredit internet jadi pulsa beli pulsa meningkat oh decrease tetapi meningkat 48% ya beruntunglah masih bisa beli pulsa ber-wha sama cucu yang jauh meskipun jadi virtual hugs lumayan daripada kesepian gak boleh deket-deket gak boleh nengok sering-sering ya pakai video call asal ada sinyal asal bisa beli internet internet package pulsa lalu strategis to meet the basic needs terpaksa reduce the quantity and the frequency and food consumption ini saya ambil dari beberapa survey lalu reduce the quality of food jadi ini kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsum ini apa rawan lalu banyak dari mereka reliance on food subsidy bansos or other social protection pkh bpnp bpn bantuan pangan non-tune yang harus yang berupa uang yang disimpan di dalam kartu apa kks kartu social protection itu dipakai untuk membeli sembako di iwarung jadi ada warung warung yang terkait dengan ppnp boleh dengan dibayar pakai kartu kks itu yang ada isinya untuk ppnp boleh milih apakah perlunya beras atau beras dan apa itu beras dan oil apa minyak goreng atau telur misalnya seperti itu tapi di lain pihak banyak ibu-ibu muda yang bikinlah seperti aku lengganan dengan lengganan pastel dari seorang ibu yang udah sepul juga biasanya dia jadi perias pengantin lah gak ada pengantin sekarang dia bikin pastel sama Taiwan enak juga loh jadi itu hidupnya seperti itu strategy for survival nah yang yang menyedihkan adalah bukan hanya mereka yang poor tetapi yang vulnerable yaitu plus 15% dari yang poor jadi ini disini berapa vulnerablenya yang 60 yang merah 20% laki-laki 22 ini ini persentisnya berapa jumlahnya sehingga yang ini sebelum pandemi ya sehingga yang poor dan vulnerable itu jadi apa ya 40% terbawah sudah 8 juta bahan sos apakah sampai 8 juta nah the impact on health increase unmet need for health services the untold fear and mental health disruption led to stress and depression diem-diem kami-kami yang tua-tua ini selalu dilanda kecemasan sampai kapan ini berakhir apakah akan tertular aku sudah baik-baik jaga diri kena juga nah ini led to stress and depression lalu disruption of BPJS contribution banyak lansia yang iuran BPJS dibayarin family membernya mantunya anaknya yang pekerja dan lain-lain lah karena mereka itu income and job loss iuran untuk BPJS juga berhenti artinya apa ini lansia yang harusnya pergi ke puskesmas rutin check-up berhenti karena gak bisa bayar ditambah lagi untuk lansia yang mengalami non communicable disease and disruption of rutin check-up and getting machine resupply seperti saya harus tiap bulan itu cek darah tinggi cek gula lalu kemudian minta resupply obat darah tinggi obat gula darah lalu kemudian vitamin-vitamin gak bisa pergi selain gak punya uang juga takut keluar rumah artinya tidak pergi check-up padahal check-up itu penting artinya apa increase unmet need for health services unmet need itu tidak hanya kabit tetapi health services lalu kalau NCD tadi untreated health high blood pressure may lead to stroke nah itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan long-term care long-term care itu mahal sekali pendampingnya dibayar dan obatnya nah sekarang unmet need apa itu unmet need for health services those who have health complaint that disrupt daily activities including work but not seeking for health care jadi gak ngapa-ngapain padahal punya complaint health tapi atau ngobatin diri sendiri ah minum metformin tetapi bahayakan itu even before the pandemic itu sudah tinggi jadi measurementnya adalah punya health complaint yang mengganggu kegitan sehari-hari tapi no treatment atau self-treatment siapa yang punya unmet need yang tinggi itu the females the oldest those living in rural areas and 40% lowest expenditure datanya ini terima kasih Buahyu Winarseh dari BPS ini datanya unmet need menurut gender menurut umur rural urban 40% disabled yang disabled paling banyak unmet need nya tolong diperhatikan ini disability of older person lalu ini increase mobility restriction prevent older person from going sudah tadi ya sampai berapa lama masalahnya ini lalu BPS contribution yang stop ini harus diapai PBI ditambah nah bengkak tuh jumlah anggaran untuk PBI comorbidity and COVID-19 once older person get infected probability of dying is the highest compared to the younger person ada datanya dari Menkes most probably due to comorbidity kita gak tahu bagaimana tetapi most probably yes older person are prone to suffer from non communicable diseases 3 menit lagi Bu Tuning sekitar 3-5 menit lagi oh hampir selesai bisa escape social protection ya ini dia orang tua yang kena ini hipertensi stroke dan diabetes ini comorbidity dan kebanyakan lebih dari 50% itu punya comorbidity lebih dari satu penyakit nah ini data Menkes Oktober 2020 ini yang 65 plus ini yang sakit ini 65% meninggal ini semua yang sakit ya yang lebih mudah hanya 9,4% yang mudah sekali 4,7% jadi jangan sampai lansia itu apalagi dengan comorbidity sampai kena infected probability of dying is the highest the untold fear feeling of worry led to mental health disruption ini ada data dari BPS online survey ini bahwa lebih dari separoh itu sangat worry terhadap berita-berita tentang COVID terhadap ketakutan tentang COVID dan mereka juga strateginya adalah taat kepada compliance nah sekarang social protection itu tadi saya sudah ini jadi social protection ada social insurance ada social assistant KKS itu tadi BNPT itu KKS dan KPS bisa dipakai untuk katanya e-wallet untuk beli e-wallet warung jadi ini bagus banget jadi warung-warung PMKM itu UMKM itu sudah dapat sinyal dan internet bayarannya cashless langsung ke situ ini meningkatkan pembelian di warung-warung ini enggak usah health insurance yang saya mau tekankan adalah bahwa ternyata older person itu 73% itu sudah tercover health insurance tetapi hanya 23% older person itu yang mampu bayar sendiri yang 40 hampir 50% itu dibayari pemerintah iuranya tetapi distribusinya ngacok 43% dan 23% mereka older person yang middle income sama yang paling kaya itu masih menerima PBI nah ini harus direalokasi supaya meningkatkan coverage of the lowest the poorest untuk lebih banyak yang menerima PBI ini message pertama yang kita dapat dari ini datanya dari BPS kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri lalu ini yang Bansos hanya sampai dengan Maret 2020 dari Susenas 2020 nah saya kira demikian apa paparan saya terkait dengan health demographic and social terima kasih semuanya atas kesabaran menunggu silahkan Elda teruskan saya tutup share ya iya di slide 3 biar tidak nah ya oke oke saya semuanya saja ya economic impact of COVID-19 on older persons jadi ekonomi itu terminologi yang cukup luas tapi disini fokusnya adalah lebih banyak ke employment income dan expenditure yang sebagian sudah dibahas oleh Ibu Tony tadi jadi bagian saya sedikit saja sebenarnya pertama sebelum masuk ke gambaran yang detail saya ingin membawa Anda semua Bapak Ibu untuk membayangkan kondisi makro ekonominya dulu supaya bisa 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 melihat bagaimana menempatkan situasi individu ke kondisi makro ini ini dari data rencana kerja pemerintah 2021 di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita sudah 5% tapi karena COVID-19 semester 1 2020 kita keguginya minus 1,3% itu yang terjadi selama pandemi sehingga tadinya pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan 5,3% menjadi 0,4 sampai 1 1 1 1 jadi inilah yang yang kondisi makro ekonomi yang harus kita hadapi karena pandemi dan itu juga terjadi secara global nah bagaimana dengan target pembangunan yang menjadi fokus juga pembahasan di hari ini adalah mengenai pekerjaan employment dan bagaimana dampaknya terhadap income dan expenditure tadinya tingkat pengangguran terbuka kita 5% kemiskinan kita sudah di-upload tadi di-upload sudah di bawah 2 digit 9,2% karena covid sayangnya dua-duanya naik menjadi 8-9% tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan naik lagi menjadi 2 digit di atas 10% dan saya coba cek datanya di PPS berapa jumlahnya tadinya Maret 2019 ada 25 juta orang miskin di Maret 2020 angkanya 26,4 saya mesti dicek lagi di September 2020 dan mungkin terakhir Maret 2021 intinya kalau kita bicara tentang angka kecil untuk penduduk Indonesia itu angkanya selalu besar karena penduduk kita jumlahnya besar kalau kita bicara 1% itu naiknya besar seperti ibu tadi bilang itu ngomongnya juta biasanya juta ratusan ribu jadi kita bisa bayangkan mereka ini yang terdampak tersebar di Indonesia dan jumlahnya banyak itu yang selalu menjadi menjadi konsumen kita sebagai penduduk dengan penduduk jumlah penduduk yang besar rekonomi dengan jumlah penduduk yang besar nah sebelum masuk kepada dampak COVID-nya sendiri kita perlu saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana situasi employment older person sebenarnya supaya bisa dapat gambaran kalau terjadi krisis apa yang akan mereka alami saya sendiri juga baru tersadar karena mengolah data dari statistik penduduk lanjut usia terima kasih untuk BPS lagi-lagi bahwa setengah dari lansia kita 60 tahun ke atas itu bekerja setengah dari lansia kita bekerja itu satu dan angka ini cukup cukup stabil dari 2015 bahkan naik ini menarik kenapanya kita perlu tahu lebih jauh tapi sayangnya kita tidak sedikit sampai sedalam itu yang membuat saya merasa cukup terkejut adalah bahwa yang 80 tahun ke atas yang kuning ini 18 persen lansia kita usia 80 tahun ke atas itu masih bekerja tahun 2020 pertanyaannya adalah apakah mereka bekerja karena sukarela karena aspirasi untuk merasa tetap produktif untuk kebahagiaan diri kepuasan diri atau karena terpaksa dari mana kita tahunya kami mencoba menggali datanya lebih dalam tadi sudah disebutkan oleh ibu ternyata lansia kita sekitar 85 persen itu kerja di sektor informal kita bisa lihat disini 85 persen kalau sektor informal itu adalah sektor yang bisa dikatakan ciri-cirinya income tidak teratur biasanya tidak ada kontrak jam kerja tidak teratur maka kalau kita bicara tentang di sebuah kerja layak bisa jadi lansia ini kerjanya tidak layak dan angka ini jauh lebih parah untuk perempuan lansia perempuan dan juga lansia yang tinggal di pedesaan sangat striking bedanya gapnya besar dengan mereka yang di rural cukup besar perbedaannya dan itu adalah kondisi lansia kita pemetaan lansia kita apa adanya bahkan ini belum bicara soal krisis belum bicara soal pandemi kemudian salah satu ciri lansia lagi apakah mereka kerja laik atau tidak ternyata lebih dari 30 persen lansia kita itu memiliki penghasilan earning itu rendah definisi rendah di statistik penduduk lansia ujitan selanjutnya ini adalah 22 per 3 dari rata-rata penghasilan jadi kalau disini dilihat 36 persen dari lansia kita penghasilannya rendah dan lebih parah untuk mereka yang 80 plus lagi-lagi lebih dari setengah mereka memiliki penghasilan rendah kemudian yang perempuan setengahnya penghasilannya rendah kemudian mereka yang tinggal di daerah perdesaan jadi semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar lansia kita pekerjaannya tidak layak jika mereka bekerja yang terakhir adalah tentang kerja tentang jam kerja saya sendiri yang muda kerja 40 jam itu sudah lelah apalagi dengan banyaknya kelihatan online itu melelahkan apalagi buat lansia gitu ya kalau mereka kerja dengan jam yang panjang ternyata pada tahun 2020 20 persen lansia kita kerja 49 jam minimal seminggu jadi itu buat saya sesuatu yang tidak tidak baik karena bahkan di negara skandinavia di negara eropa wacananya adalah sekarang jam kerja justru kurangin demi kualitas hidup kita kerja 4 hari seminggu sementara disini lansia kita ada yang kerja long hours tidak layak terlalu lang bahkan 10 persen lansia 80 tahun ke atas itu kerja pas 9 jam ke atas itu adalah kualitas hidup lansia kita pada umumnya sektornya kebanyakan lansia yang bekerja dalam jam yang panjang itu adalah di seperempatnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan ada di sektor jasa jasa ini dengan saya bisa jadi usaha kecil self-employed atau pedagang kecil barang kayu seperti itu ya 35 persen di sektor jasa mereka yang bekerja dalam jam yang panjang jadi kalau di sum up ya di summary dari hasil itu setengah lansia kita bekerja 80 persen nanti sektor informal sepertiga memiliki penhasilan rendah dan bahkan 60 persen untuk yang paling tua sepertima bekerja mereka yang bekerja dengan jam yang terlalu panjang kebanyakan di daerah perkotaan dan di sektor jasa tadi Ibu Tuning sudah bicara banyak tentang kemiskinan saya summary saja bahwa yang cenderung untuk miskin itu adalah perempuan mereka yang jauh lebih tua dan mereka yang tinggal di daerah perdesaan saya tambahkan satu hal dari data mengenai apa namanya kategori penghasilan bahwa mereka yang disabled mereka yang mengalami disabilitas itu yang miskin itu 50 persennya adalah yang income-nya paling expenditure-nya paling rendah jadi seperti saya highlight lagi mereka ini butuh perhatian lebih dibandingkan yang lain karena mereka yang vulnerable nah data ini menarik karena pada awalnya kami saya dan Ibu Tuning ingin mencari berapa persen sih lansia punya rekening bank jadi data ini awalnya seperti itu berapa persen lansia punya rekening bank apakah mereka misalnya terkait terkoneksi terkoneksi dengan lembaga keuangan ini yang kami dapat dari sesenas adalah data rumah tanggal lansia yang menerima kredit dari bank asumsinya kalau mereka menerima kredit dari bank maka paling tidak mereka akan punya bank account rekening bank hanya 10% rumah tangga lansia yang menerima kredit dari bank kalau dikalikan sekian barangkali 20% 30% saya tidak tahu jumlah orang yang memiliki rekening bank tapi tetap saja ini sebagai indikasi bahwa ada PR besar untuk mengintegrasikan lansia kita ke ke lembaga keuangan terutama kalau misalnya mereka masih bekerja di sektor informal kemudian berusaha sendiri dan membutuhkan pinjaman hal itu akan mempermudah mereka dalam menghidupi diri mereka jika diperlukan hal-hal inilah yang perlu kita pikirkan untuk lansia kita selanjutnya dan data ini sangat esensial terutama terlihat ketika pandemi ini bahwa kita ini sekarang sangat membutuhkan internet yang saya juga kaget hanya 11% lansia menggunakan internet pada tahun 2020 demikian oke 45% dari mereka memiliki mobile phone memiliki handphone tapi 11% dari mereka yang mengakses internet dan angka ini lebih buruk lagi untuk mereka yang 80 tahun ke atas tapi tadi Ibu Tuning sudah menyibu sedikit bahwa bantuan sosial sekarang ini diusahakan terdigitalisasi terotomatisasi artinya lansia jika ingin memperoleh bantuan maka mereka butuh akses masuk ke dalam dunia digital seperti ini jadi mereka butuh pengetahuan untuk cepat mengakses internet dan Ido Tuning menarik di dalam report bahwa orang muda bisa dilibatkan untuk mengajar lansia menggunakan internet sehingga mereka terkoneksi belum lagi dengan JKN sekarang itu sebagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam smartphone tapi saya tetap membayangkan bahwa sebagian besar orang mungkin tetap termajinalisasi oleh sistem mereka yang tidak literate mereka yang tidak internet literate barangkali apalagi lansia mereka yang disabled perempuan mereka bisa terkick out dari sistem dan tidak memperoleh bantuan yang sebenarnya layak untuk mereka dapatkan nah bagaimana dengan dampak ekonomi covid terhadap lansia lagi-lagi fokusnya disini adalah tentang employment saya perlu jelaskan sedikit bahwa data online survey dari BPS itu kadang-kadang jumlahnya tidak cukup untuk di breakdown menurut umur sehingga yang kami dapatkan adalah gambaran untuk penduduk keseluruhan bukan hanya lansia nanti kita lihat bahwa gambarnya tidak selalu mengenai lansia yang pertama yang kami dapatkan adalah bagaimana kondisi pekerjaan lansia dan non-lansia selama pandemi ini ada beberapa keterangan disini ini adalah jumlah persentase mereka yang bekerja lalu mereka yang bekerja tapi sementara dirumahkan jadi dismiss kemudian mereka yang di PHK atau di pekerjaan karena kantornya atau bisnisnya tutup dan kemudian persentase mereka yang tidak bekerja kita tahu bahwa setengah lansia tidak bekerja memang jadi jumlah mereka yang bekerja itu lebih sedikit kalau dilihat dari sini 18% itu mengalami temporal lansia sementara dirumahkan kalau dipikirkan mereka mereka dirumahkan apakah mereka tetap mendapat gaji misalnya ataukah mereka gajinya dipotong sedikit supaya tetap bertahan lalu setelah temporal dismiss apakah tempat mereka bekerja masih kuat untuk membayari mereka sampai berapa lansia sayangnya hal-hal ini tidak khusus dibahas di dalam survei ini sehingga kami tidak bisa menggali lebih dalam lagi tapi dari sini message-nya adalah tetap kalau kita lihat dari proporsi lansia yang bekerja saja tetap lebih tinggi persentase lansia yang mengalami dismiss sama discharge karena ada sepertiga dari mereka yang bekerja lansia yang bekerja mengalami dirumahkan sementara sama kehilangan pekerjaan persentase ini lebih kecil untuk yang bukan lansia sekitar 30% kemudian sektor mana yang paling terpengaruh data ini tidak bisa di-breakdown menurut umur jadi ini total sektor mana yang paling terpengaruh dalam hal temporally dismiss sayangnya yang discharge tidak bisa diketahui sektor yang sebelum bekerja yang bisa kami dapatkan hanya mereka yang dirumahkan sementara sektor sektor yang mengalami dirumahkan sementara itu lebih tinggi seperempatnya itu di-service sama social service jasa sama jasa sosial jasa sosial itu pendidikan kalau misalnya kesehatan seperti itu service bisa jadi pendagangan turisme dan untuk perempuan angka ini lebih besar 27% social dan social service itu perkiraan kita kan memang sektor ini yang terpengaruh banyak kalau kita bicara tentang restoran hotel kena barangkali juga turisme besar kemudian kalau kita lihat perempuan dan laki-laki untuk yang lansia saja yang perempuan itu lebih banyak persentasenya yang temporally dismiss sedangkan laki-laki yang lebih banyak di-discharge mengapanya kami tidak tahu tapi ini sebuah temuan yang menarik juga bagaimana ternyata patternnya ada perbedaan menurut gender sedikit lalu kita masuk ke perubahan income tadi yang sudah dibicarakan oleh ibu ini adalah gambaran lengkapnya yang menarik buat saya justru malah ada orang-orang yang income yang naik 1% selama pandemi tapi mereka yang lansia memang setengahnya itu mengalami penurunan income ada yang tetap tapi setengahnya mengalami penurunan income dan angkanya memang lebih besar daripada mereka yang muda jadi lagi-lagi pandemi hit delansia kemudian ini menurut pendidikan dan sektor kami tidak bisa breakdown menurut umur karena jumlah observasi tidak cukup sektor-sektor yang kehit oleh pandemi itu kebanyakan dialami oleh mereka yang pendidikannya lebih rendah mereka yang sampai SMP jadi 80% dari mereka pendidikannya sampai SMP di sektor pertanian manufaktur dan jasa itu mengalami penurunan income sementara kalau di social service kebanyakan tidak no change walaupun ada yang decrease juga tapi decreasenya tidak sebanyak yang mereka di agriculture manufaktur sama service itu yang menarik tapi kita tidak tahu untuk lansia sebesar apa jadi kalau mau disammeri data tadi data dari Ibu Tuning penurunan income itu lebih banyak dialami oleh lansia di service dan social service lalu older persons with the lowest income itu data dari Ibu Tuning tadi saya coba sammerin tidak saya ulang disini dan perubahan expenditure itu dialami dialami untuk pengeluaran makanan dan kesehatan dan pengeluaran untuk pulsa dan internet disini saya memberikan gambaran lebih detail menurut kelompok pendapatan jadi disini yang sampai 3 juta sampai 4,8 dan seterusnya dan yang paling kaya bahwa kita bisa membayangkan kondisi mereka yang sudah income-nya rendah lalu mengalami penurunan income kemudian menalami penaikan expenditure makanan kesehatan dan juga pulsa itu terjadi diantara mereka yang income-nya rendah jadi saya bisa melihat bahwa mereka adalah yang paling vulnerable dan tersekik barangkali karena pandemi ini sedangkan pengeluaran mereka yang lain yang malah menurun adalah seperti yang Ibu Tuning juga sudah sampaikan listrik bahan bakar dan transportasi publik masalahnya adalah jika mereka ini butuh keluar untuk bekerja apakah mereka masih punya dana untuk pergi keluar dan bekerja mungkin mereka harus bekerja dan tidak punya kemewahan untuk kerja dari rumah karena jenis-jenis pekerjaan yang mereka kerjakan jadi mereka ini menurut saya the most most vulnerable karena sudah income-nya paling rendah mengalami penurunan income menalami kenaikan expenditure makanan kesehatan dan mengalami penurunan expenditure listrik transport bahan bakar bayangkan jika mereka punya anak yang harus sekolah online bagaimana dengan pengeluaran listrik mereka misalnya atau itu dan lain-lain oke kalau di summary economic impact of COVID-19 gitu ya 18% dari mereka yang bekerja tadinya dismiss or discharge 15% diantara older person yang temporarily dismiss itu kebanyakan di service dan social service dan lebih banyak diantara perkembangan kemudian persentase older person yang mengalami decrease income penurunan income itu lebih banyak daripada yang lebih muda kemudian yang paling vulnerable adalah lowest income income decrease dan expenditure mereka naik ada yang naik dan ada yang harus dikurangi itu salah satu catatan dari saya untuk online survei BPS ini adalah bahwa survei ini hanya meng-cover mereka yang internet literary sedangkan kalau diingat tadi hanya 11% older person access internet 2020 jadi survei ini belum mewakili banyak orang belum respet pada kondisi umum lansia yang saya jelaskan tadi apalagi kalau lansianya tidak mengakses internet siapakah yang mengisi survei ini kemudian banyak aspek dari hidup lansia yang tidak bisa di eksplore di data ini karena jumlah lansianya terbatas di dalam kategori tertentu dan juga pertanyaan-pertanyaannya misalnya tidak ada besarannya income naik atau income turun berapa besar itu tidak ada pertanyaannya dan juga mungkin sulit banyak informasi yang masih dikutukkan misalnya di sektor informal banyak lansia di sektor informal informasi ini akan menarik untuk digali lebih lanjut saya rasa untuk pengen survei ini cukup sulit untuk ditangkap oke itu dulu beberapa menit lagi ya ya pas banget yes conclusion ok ok conclusion and discussion kesimpulan dari presentasi saya pandemi itu sama pandemi itu memukul orang pukulan pandemi itu sama tapi yang menerima itu beda-beda orangnya Kak Turo tadi sudah bilang juga di awal older persons are hit more mereka lebih kena lebih kena gitu ya daripada yang lain-lain gitu ya karena mereka kondisinya sudah memang lebih vulnerable daripada yang lain ada declining functional capacity kemudian juga reliance on income terhadap orang lain itu benar-benar mungkin mereka lebih terutama kalau mereka mengandalkan orang-orang yang juga tadinya bekerja kemudian kerjanya jadi bermasalah yang rely on transform misalnya mereka kena gitu ya dan mobility restriction membuat itu juga lebih sulit untuk kondisi health access to health services dan lain-lain untuk di-highlight yang more vulnerable ones yang lebih rentan adalah perempuan yang lebih tua ya 80 ke atas tadi kita lihat lalu mereka yang tinggal di rural area kemudian disabled tadi juga data disabilitas kami sampaikan nah take home message-nya apa saya tidak mau mengakhiri dengan sesuatu yang kesannya negatif pandemi itu memang buruk memengaruhi kita semua mental dan fisik tapi ada satu hal yang bisa kita ambil dari situ bahwa pandemi itu menunjukkan hal titik-titik lemah dalam sistem yang kita bangun baik sistem kesehatan ekonomi pelantuan sosial dan hal itulah yang bisa dibangun diperbaiki hal ini menunjukkan kelemahan sistem it hit gitu ya dan hal ini bisa dibangun mungkin lebih lebih gampang buat saya bicara ya karena saya menganalisis ya bukan mengerjakannya itu bagian orang lain mengerjakannya dan itu bisa diperbaiki salah satu yang menurut saya penting adalah bahwa ketika sistem ini dibangun jangan pernah lupa dengan jangka target jangka panjang mengapa kita terutama soal ansia kita akan mengalami penduduk aging soon enough segera kalau kita membangun sistem yang melindungi mereka the most vulnerable semua akan nyaman kalau yang paling merentan pun sudah dilindungi dengan baik masyarakat secara umum akan merasakan kenyamanan sehingga kalau kita mau memperbaiki semuanya ingin melakukan emergency measure hal-hal genting yang ingin kita atasi bagaimana caranya supaya tidak melupa membangun sistem yang baik untuk lansia karena membangun sistem yang baik untuk lansia juga akan membangun sistem yang baik untuk kita semua demikian pesan saya untuk diskusi terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih boot tuning jadi kita sudah mendengarkan paparan dari kedua pembicara yang sangat baik dan juga komprehensif mungkin kita bisa applause sayangnya kita tidak bisa applause langsung seperti kalau kita di offline oke ada beberapa pertanyaan tetapi beberapa juga sudah dijawab langsung oleh boot tuning di dalam Q&A window jadi mungkin saya akan berikan kesempatan untuk mereka yang mengangkat tangan tetapi karena keterbatasan waktu saya mohon pertanyaan langsung saja saya cuma beri sekitar 1-2 menit paling lama jadi tidak perlu terlalu banyak pendahuluan dalam menanyakan saya persilakan Taswah Sarjana Sosial silakan 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 Taswah saya mohon maaf saya gak tahu apakah ini ibu atau bapak kalau enggak saya akan move ke Kisya dulu mungkin ya silakan Kisya oke baik terima kasih Pak Tulu ada Kisya 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 Mbak Elda apa kabar semoga sehat-sehat ya jadi terima kasih ibu tuning dan Mbak Elda seperti mentor-mentor saya kedua mentor saya ini terima kasih atas paparannya sangat insightful kalau boleh nih ibu tuning dan Mbak Elda saya ingin sedikit berdiskusi sebenarnya mungkin hal pertama tadi disampaikan oleh ibu tuning dan tentunya mungkin kita semua juga udah merasakan kita terperangkap di dalam rumah apalagi mungkin elderly kemudian lebih lagi nah walaupun demikian saya ingin mengangkat isu mengenai social capital sebenarnya karena elderly ini biasanya they are the one who usually engage with each other apalagi mungkin di daerah-daerah yang padat penduduk they are interact with each other tapi karena adanya pembatasan social distancing PPKM PSBB dulu saya mungkin ingin menanyakan mungkin two cents dari butoning dan juga mungkin nanti dari Mbak Elda apakah will it disturb our social capital or what will be the impact to our social capital formation in the future given biasanya yang tadi interact each other atau yang strengthening our social interaction itu adalah yang elderly more than the younger ones kemudian mungkin kalau boleh satu lagi mungkin saya ingin sedikit meng-highlight tadi poin terakhir dari Mbak Elda I'm really interested gitu ya kita tahu negative impact-nya it hit harder on the older people but what are the opportunities mungkin lebih ke positive side kali ya given our current circumstances yang udah kita udah gak bisa ngapa-ngapain tinggal fikirnya gimana kira-kira opportunity-nya apa terutama mungkin untuk yang pre-elderly yang mungkin sekarang mereka masih usia produktif dan sudah terpapar dengan the normal bagaimana opportunity ke depannya mungkin itu pertanyaan dari saya dan salam kangen banget untuk Bu Tuning dan Mbak Elda terima kasih terima kasih Kisha silahkan langsung Bu Tuning dan Elda untuk jawab secara singkat social capital yang pertama yang kedua opportunity untuk pre-elderly saya dulu oke silahkan Bu terima kasih Kisha pertanyaannya caring for each other through social capital ya bahwa sebelum pandemi itu sebetulnya kegiatan lansia itu sudah sudah dalam bentuk pengajian arisan bikin kerajinan apakah atau malah jual-jualan apa tetapi karena covid ini ada larangan bertemu larangan pergi-pergi ya itu terpaksa terhambat tetapi yang saya lihat di RT saya misalnya atau di tempat-tempat lain itu tidak hanya untuk lansia kalau ada yang terpapar tetangga kita semua dengan sendirinya bergotong royong untuk ngumpulin dana membuatkan makanan sehari tiga kali kepada teman-teman yang terpapar dan terpaksa isoman di rumah nah ini working dan tidak tidak harap tidak ada instruksi dari Pak RT juga tidak ada langsung aja gotong royong saya kira ini hal-hal yang baik tapi bagaimana ini diperluas agar para lansia ini merasa tidak feeling lonely tidak tidak dongok-dongok di rumah ngapain sudah bingung begitu ya jadi selalu tetap ada kegiatan yang penting selalu tetap ada kegiatan sehingga tidak memikirkan hal-hal yang mencemaskan yang nanti meningkatkan feeling lonely stress dan depression kalau sudah depresi itu pengobatannya lama sekali saya kira itu jadi memang social capital yang ada terdisrupsi tetapi perlu ditingkatkan kembali nah ini koordinasi ada di RT biasanya ada koordinator yang motivator yang inspiring saya kira jawabannya cuma itu karena belum ada data yang bisa kita percaya terima kasih kisah untuk opportunity for elderly pre elderly mungkin elda atau mau nambahin social capital saya mau nambahin sosial capital dulu ya saya melihatnya sebaliknya kisah bahwa karena kita social capitalnya sudah bagus kelihatan sekarang itu kelihatan dampaknya kalau saya perhatikan sebaliknya karena kita punya social capital maka otomatis misalnya kayak teman saya ada satu yang sakit yang lain memberi perhatian kalau mengirimkan makanan dan lain-lain itu bahkan bukan hanya diantara lansia yang saya pikirkan adalah gimana supaya ini ditingkatkan tapi kadang-kadang sesuatu yang terlalu diorganisir juga bisa jadi mati kadang-kadang spontanitas itu adalah bagian dari social capital jadi agak dua hal itu karena misalnya di negara barat sistem itu sudah begitu bagus ya lansia tidak perlu mengkoordinasi diri mereka untuk saling membantu uangnya udah ada dari pemerintah misalnya seperti itu jadi ini this is the way sword gitu saya melihatnya selalu seperti itu gimana caranya memperdayakan kita atau meningkatkan ekonomi kita tanpa merusak social capital saya gak tahu ya I honestly don't know the answer terus opportunity untuk pre-elderly saya pikir masalah ini kan karena bagaimana mereka bisa apakah bicara tentang orangnya apakah bicara tentang elderlinya atau tentang sistemnya kalau bicara tentang elderlinya saya pikir kedepannya memang penting sekali bahwa financial literacy dalam arti dan dalam keadaan krisis ini kita perlu uang pastinya untuk tetap survive jadi untuk pre-elderly itu penting sekali untuk membangun sistem CEO atau dana yang bisa tetap membiayai mereka hidup atau membangun skill barangkali ya ini cuma tebak-tebakan aja barangkali skill yang cocok untuk mereka mereka bangun sehingga tetap berguna walaupun ketika lansia gitu computer literacy itu penting tadi bisa dilihat dari data bahwa hanya sedikit elderlinya pegang komputer jadi computer literacy itu penting karena itu juga mempermudah mereka untuk bekerja yang tidak membutuhkan mobilitas tinggi atau atau fisik ya memang sih ada sisi ada sisi demand tapi kita bicara sisi supply aja dulu ya demandnya ruwet lah ya karena itu butuh jenis industri yang tidak primary sector seperti agriculture tapi trade aja sekarang udah online kan tukang sayur aja punya HP misalnya ya bisa dihubungin hal-hal seperti itu bisa dikembangkan jadi potensinya tetap ada itu sih kalau jawaban ringkas aja terima kasih ada lagi oke baik terima kasih jadi supaya seimbang saya akan lompat dari yang angkat tangan dengan yang menulis di question and answer ya saya angkat dari Minuk Pambudi dari Kompas ya mantan chief editornya Kompas itu menanyakan mengenai apa artinya pertanyaan saya apa makna dari data yang Mbak Tuning dan Bu Elda sajikan bagi ekonomi apakah salah satunya artinya mereka lebih rentan tertular covid dan sakit berat sehingga memperberat beban rumah sakit atau lainnya dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para lansia itu pertanyaan pertama jadi apakah memang ini mereka lebih rentan untuk kena covid dan memperberat beban rumah sakit saya juga akan gabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang lain karena pertanyaan keduanya ini kan kebijakan apa yang harus dilakukan pertanyaannya adalah sebenarnya hal apa sih yang paling penting untuk dilakukan dalam kondisi seperti ini jadi masalah isu signifikan apa yang perlu diperhatikan untuk bisa ditangani atau diadres dalam hal dampak covid pada lansia silakan Bu Tuning oke terima kasih respons pemerintah sebetulnya terhadap lansia itu adalah yang terlihat kebijakan yang komprehensif memang belum kelihatan tetapi dengan didahulukannya para lansia untuk divaksinasi itu saya kira sudah sangat bagus dan sekarang hampir semua lansia di sekeliling saya yang saya tahu karena datanya belum ada itu hampir semuanya sudah dua kali tervaksinasi dan ini sangat terkait dengan pertanyaan salut pertanyaan teman-teman yang lain bahwa melegakan ini saya sendiri merasakan itu karena saya sudah divaksin perasaan cemas saya berkurang dan kemudian kemarin Pak Gubernur DKI katanya kalau sudah vaksin dua kali boleh kemana saja ini saya ragu tetapi juga barangkali ada benarnya kalau Sinovac itu efekasinya 65% barangkali saya termasuk 65% maka dari tes serologi saya meningkat sudah mulai meningkat dengan baik maka itu paling tidak secara psikologis membuat saya lebih nyaman perasaan dan lebih berani menerima kedatangan cucu atau dan lain-lain dan ini barangkali secara kalau lansianya semua lansia sudah ter cover vaksinasi dua kali maka herd immunity apa herd immunity di kalangan lansia sudah hampir tercapai semoga itu kebijakannya memang tidak khusus ini lansia akan seperti ini tetapi baik saya kira pertanyaan ibu bunino halo bunino apa kabar long time nusi ya kemudian itu harus digaungkan selama ini pemerintah yang ngalir saja meskipun di dalamnya sudah termasuk lansia tetapi rasanya sosialisasi perlunya memberikan sistem perlindungan bagi lansia itu perlu digaungkan dan sekarang kami para pak pak giat lansia tangguh itu sedang berjuang untuk mengajukan RUU kesejahteraan lansia merevisi undang-undang kesejahteraan lansia tahun 1998 yang sudah tidak begitu relevan dengan kondisi perkembangan lansia saat ini saya kira itu saja yang saya bisa jawab terima kasih pertanyaannya bunino sama yang terkait salut ya tentang mental health maaf kalau belum semua saya jawab dari Eldia dari Eldia soal tadi apa sih sebenarnya dampak yang paling penting sudah oke waktu itu saya minta mungkin saya sekarang akan ke yang angkat tangan lagi butuh Tuti Sahara ada mbak Tuti ini dari gak ada suaranya gak ada masih ada kah Q&A di dalam jati halo Tuti Sahara ini temanku di PGKBN ya tapi mungkin beliau belum berhasil mungkin masih ini begitu ya saya lanjutkan ke ke Bu Eva begitu langsung nah Bu Eva ini karena beliau yang angkat tangan tetapi juga nulis nulis di Q&A ya Q&A mengenai yang pertama apakah pertanyaan apakah itu hasilnya disubmit untuk policymaker dan yang kedua itu I propose old age security and social pension for older persons who do not receive pensions as they work in the informal sector for many years jadi mungkin lebih komentar tapi mungkin kalau Bu Tuning atau Elda mau memberi tanggapan Ibu Eva terima kasih salam kenal ya kalau yang saya tahu sekarang karena presentasi kami ini adalah bagian dari report untuk SDGs tentu saja ini sudah disubmit tapi mungkin Ibu Tuning lebih tahu lagi apakah informasi ini memang sudah di desempen ya saya jawab ya halo Bu Eva halo terima kasih sudah hadir Bu Eva one of the champions pegiat lansia tangguh Bu Eva dan beliau adalah kepala Yale Yale apa Bu? Yayasan Among Lansia Yayasan Among Lansia bagian dari Health Age International dari Asia Pacific Region ya beliau itu sangat disayang sama Eduardo Klien jangan sampai do not mess up with Bu Mai Eva jadi hati-hati ya kalau jawab Bu Eva nah pertanyaan pertama ini sebetulnya seperti yang dikatakan Elda tadi yang kita paparkan ini adalah bagian dari tulisan besar report VNR 2021 2021 yaitu Voluntary National Review 2021 SDG 2030 yang dipresentasikan kemarin rencananya tanggal 21 dan khusus yang kami tulis ini the inclusion of older person disitu ada sembilan goals yang diutarakan oleh yang dibicarakan di dalam VNR 2021 Internasional yaitu Poverty No One Left Behind makanya saya membuat saya sama Elda membuat itu tadi Poverty Among Lansia terus kemudian yang kedua No Hunger Prevalence of Under Nutrition Among Lansia yang ketiga Health System and apa manusia sehat atau apa yang yang goal nomor tiga lalu goal number berapa ya tentang decent employment among Lansia goal 8 goal 8 ya terus goal 12 itu kekerasan kalau gak salah kekerasan terhadap Lansia tetapi kami datanya kurang banget jadi saya gak berani presentasi disini kemudian goal 13 itu tentang food and waste waste apa food loss and waste management food waste management dan satu lagi tentang lingkungan itu kita hanya bisa memasukkan mana indikator yang mengedepankan manusianya semua semua lingkungan semua aspek lingkungan semua aspek food management itu kan manusia perilaku manusia jadi kita kita memasukkan apa suggestion saran untuk SDG harap indikatornya diubah dimasukkan tentang peran peran manusia perilaku manusia terutama juga atau termasuk lansia karena lansia sangat peduli dengan penghematan konsumsi food terus kemudian apalagi use internet ya untuk kerjasama tetapi kemudian kita hanya bisa mengatakan bahwa yang pakai internet apalagi emang lansia hanya 11% jadi bu ini mudah-mudahan didengar kalau saya komunikasi dengan sekretariat SDG itu banyak diterima dan oleh UNFPA dan apa diatasnya itu itu diakomodasi ini saran-saran kami ini terutama fokus kepada lansia ini diakomodasi di dalam papan yang dikemukakan secara internasional nah ini nanti implementasinya bu mohon dipantau ibu-ibu kan suaranya kencang itu terus yang kedua apalah social pension ya bu pelan-pelan bu apalagi perempuan ini older women itu separuh darinya gak pernah kerja seumur hidup gak punya saving gak punya tabungan gak punya BPJS ini yang perlu diperhatikan kami kami masukkan itu dalam report bu maturnuan terima kasih pertanyaannya selalu menggigit semangat bu bisa ditambah bu bisa saya tambah mungkin Elda mau ngasih tanggapan dulu dari yang tadi ada silahkan bu secara singkat aja tambahannya apa bu kenapa saya dari dulu memperjuangkan social pension untuk lansia tadi kan juga disebutkan mengenai kekerasan memang banyak lansia mengalami kekerasan dari keluarga sendiri karena dirasakan sebagai beban kalau mereka punya social pension itu kan mereka kontribusi kepada ekonomi keluarga sehingga kekerasan itu bisa berkurang dan kedua kalau menurut kami social pension atau old age security itu adalah hub warga negara Indonesia sebagai bentuk social protection terima kasih terima kasih Bu Eva tadi pertanyaan Bu Eva saya bacakan dari Q&A section jadi sekarang saya kembali ke yang angkat tangan selanjutnya adalah Pak Chris Maning silahkan Pak Chris Pak Chris masih ya silahkan halo Pak Chris selamat ulang tahun ini LD hebat terima kasih terima kasih matur luon Pak Chris sangat menarik ini pembicaraannya apalagi untuk kami kami yang lanjut ya sampun sepong ya Pak Chris gimana sampun sepong diteruskan saya ada satu pertanyaan mengenai vulnerability orang sepuh orang lansia saya sangat mengerti bahwa income-nya lebih rendah participasi dalam angkatan kerja juga lebih rendah dan lain-lain tapi apa mereka lebih vulnerable pada shock terutama ekonomi dan nafkah seperti saya dapat kesan bahwa dari pelitian ini bahwa mereka lebih vulnerable tapi kalau lihat dari jenis pekerjaan banyak sekali yang family workers in agriculture dan seperti sekitar bu elder lebih banyak informal sektor jadi kita tahu kalau dalam krisis sebenarnya agak lebih terlindung justru yang di agriculture dan itu sekitar datanya sudah menunjukkan demikian dan juga pada informal sektor mereka lebih bisa bertahan daripada yang wage employees saya lihat disitu mungkin karena sampelnya lebih banyak kepada wage employment daripada self employment jadi kesimpulannya lebih vulnerable orang lanjut usia tentu dalam banyak hal lainnya mereka mengalami mereka dari level income dari jobnya apa pesisipasi tapi pada shock ekonominya betul mereka lebih vulnerable atau karena samplingnya lebih banyak kepada formal sektor workers begitu saja ibu terima kasih ini ibu elder kali ya silahkan terima kasih Pak Chris Pak Chris memberikan respon hampir sama dengan yang saya bicarakan tadi soal data ini karena ini online survei mungkin meng-cover seperti yang kata Pak Chris meninggut bahwa menangkap mereka yang memang bisa mengakses internet itu pertama jadi datanya bisa jadi skew ke situ tapi kalau saya lihat bisa jadi benar kalau krisis informal sektor bisa tetap menggeliat tetap bisa bergerak masalahnya adalah tadi pembatasan itu karena interaksi dikurangi sedangkan sektor informal ini dugaan saya saja sedangkan sektor informal itu rely on meeting the client berhubungan dengan pertemuan antara client dengan penjual itu banyak dan juga kalau mereka yang melakukan ini tidak tidak dapat mengakses internet tidak bisa melakukannya melalui handphone tidak cukup dana untuk hal-hal seperti itu apa yang mereka lakukan itu bisa jadi tidak bisa bergerak seperti dalam kondisi normal jadi menurut saya krisis pandemi ini agak berbeda dengan katakan hanya krisis keuangan hanya krisis keuangan sepuluh tahun 90-an karena mobilitas kita terbatas tapi saya setuju soal barangkali datanya skewed datanya menangkap mereka-mereka yang memang bisa mengakses online survey sedangkan tadi note-note saya dibawah juga soal informal sektor banyak yang kita tidak ketahui karena yang ada di dalam sektornya kan hanya agrikultur manufacturer tapi tidak ada soal formal atau informal gitu pak terima kasih banyak terima kasih Elda ya itu juga sudah jadi beberapa pembicaraan bahwa kalau tahun 98 waktu krisis monitor yang kena itu lebih banyak sektor formal karena mereka berhubungan dengan trade dan luar menggunakan falas valutasi dan lain-lain dan yang informal sektor justru menjadi buffer karena mereka tidak terlalu kedampak langsung tapi sekarang seperti kata Elda karena ada penbatasan mobilitas dimana sektor informal itu sangat tergantung pada itu mereka justru lebih banyak mungkin tidak lebih banyak tetapi terdampak lebih besar dibandingkan tahun 98 dan itu dan kalau lansia banyak ada di sektor informal itu maka akan banyak juga lansia yang terkena terima kasih Pak Chris atas pertanyaannya kita masih punya waktu mungkin kita akan akhiri 11.15 jadi kita masih punya waktu sekitar 7-8 menit sebelum selesai saya akan mencoba jadi tadi sudah ada beberapa di chat itu ada beberapa pertanyaan mengenai dampak psikologis atau mental health yang tadi sudah Bu Tuning jawab atau mungkin Bu Tuning atau Elda mau jawab sedikit tambahan mengenai dampak mental health atau psikologis untuk lansia Bu Tuning seperti yang lebih banyak putar dengan data itu itu ada di publikasi UNDP policy brief the impact of COVID-19 on older person nah itu ada beberapa item yang itu cocok sekali dengan kondisi kita namun data yang valid yang representatif tidak ada tetapi isunya ada jadi apa karantina isolasi dan apa apa namanya karantina isolasi dan lockdown lockdown untuk orang tua itu dampaknya dampaknya terhadap mental health itu bisa sangat mengkhawatirkan ada contoh saya tidak bisa menyebutkan namanya adalah mantan istri pejabat istri mantan pejabat yang sudah sepo sekali kegiatannya seabrak yang meskipun sudah mantan tetapi masih banyak kegiatan kegiatan termasuk kesenangannya main bridge tetapi lama-lama keselipian dan apa ketemu dengan anak menantu dan apa cucunya juga sangat dikurangi dan ini sangat masalah kesepian yang lama-lama tidak kuat dan akhirnya almarhumah sedih sekali dan itu kita tahu dekat siapa beliau tetapi ini contoh yang seperti itu makanya saya sering menghibur diri apakah kita ini berkebun sambil berjemur kemudian nyanyi-nyanyi ada lucu-lucu di WA Group nah using internet using HP dan adanya internet ini sangat menolong dan ini harus dikembangkan itu through social capital tadi apakah ini ya ngomong apa saja pokoknya kita itu melupakan apa melupakan kesedihan itu apalagi belakang ini dengan varian baru dari Delta hampir tiap hari ada berita duka dan ini tentu menambah kecemasan oleh karena jadi bahwa ke kecemasan ada mental health disruption memang nyata cuma belum ada data yang representatif yang kita bisa andalkan seberapa besar the extent to which this disruption is occur saya kira itu terima kasih Elda ada lagi mau ditambahkan kalau untuk data itu Ibu Tuning yang pegang kalau soal mental health oke pertanyaan terakhir mungkin saya minta satu menit dari Ibu Tuning satu menit dari Elda jadi apa sih isu yang paling utama yang harus diperhatikan untuk lansia dalam masa COVID ini silahkan Ibu Tuning ya itu tadi how to meet basic needs yang kedua bagaimana mempertahankan kesehatan lansia yang ketiga adalah social protection yang ini wanti-wanti Bu Eva tadi old age security jadi old age security ini tidak hanya karena pandemik tidak hanya karena COVID tetapi kita harus Indonesia harus mampu membuat sistem perlindungan untuk lansia terutama untuk mempertahankan kualitas hidupnya apakah itu melalui food security health care dan juga apa health care dan juga apa pensiun dan keamanan ya security terhadap income Bu Eva tadi sudah menjelaskan bahwa kalau lansia masih punya uang dia akan terhindar dari kekerasan memang benar kekerasan secara ekonomi kekerasan secara fisik kekerasan secara emosional itu saya kira tiga dan itu tidak hanya karena pandemik tetapi harus harus ada sistem perlindungan yang menyeluruh komprehensif yang continuous sustainable sehingga kalau ada musibah seperti ini mitigasinya lebih mudah saya kira itu terima kasih Bu Tuning Elda saya cuma menambahkan karena Bu Tuning tadi sudah cukup komprehensif saya pikir kita ini our future is lansia itu aja sih kalau dari saya jadi kalau kita mau memperbaiki sistem menahan pandemi yang nyaman buat lansia itu juga akan nyaman buat penduduk secara keseluruhan dan bagaimana caranya it's easier said than done of course bagaimana caranya menangani pandemi tetap tanpa kehilangan long term vision tetap pemikiran jangka panjang bagaimana membangun sistem agar lansia kita in the future juga bisa tetap hidup dengan nyaman active aging dan artinya itu kesejahteraan keseluruhan saya melihatnya gitu baik kalau gitu terima kasih kita sekali lagi berikan applause kepada Bu Tuning kepada Elda yang sudah memberikan presentasi yang sangat baik dan juga menjawab begitu banyak pertanyaan yang ada di pikiran para penonton pada pagi dan siang hari ini terima kasih Bu Tuning terima kasih Elda dan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah setia mendengarkan webinar ini dari jam 9.30 seperti saya katakan di muka bahwa webinar ini merupakan kerjasama dari forum kajian pembangunan dengan lembaga demografi fokus ekonomi dan bisnis UI dan juga dalam rangkaian bulan tahun ke-57 lembaga demografi dan untuk bulan Agustus ini semua webinar yang berkaitan dengan FKP dan LD itu adalah berfokus pada COVID dan dampaknya untuk minggu depan tidak ada tetapi untuk tanggal 20 itu akan ada webinar yang diberikan oleh ketua Departemen Sosiologi di UI yaitu Pak Riki beliau akan mendiskusikan mengenai behavior Pak Riki juga merupakan tim pakar dari Satgas COVID bidang perubahan perilaku jadi silakan dicatat tanggal 20 Agustus kemudian tanggal sebentar tanggal 26 itu Bu Lilis Hermes Cicih akan kembali membicarakan mengenai risiko dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Lansia juga berkaitan dengan COVID-19 dan tanggal 30 Agustus itu Ruri atau dia hadis Satya Naluri dan akan membicarakan mengenai dampak COVID secara keseluruhan jadi kalau yang tadi itu lebih banyak kepada Lansianya untuk tanggal 30 itu Ruri akan membicarakan dampak COVID secara keseluruhan waktu sudah menunjukkan 11.16 sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pembicara yang sudah memberikan paparan dengan sangat baik terima kasih juga kepada semua orang yang sudah terlibat di dalam acara webinar pertama ini terima kasih boleh saya tambahkan sedikit yang ada di belakang silakan silakan mohon maaf saya berusaha tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di box tapi waktunya tidak cukup untuk semuanya jadi saya mohon maaf ada beberapa pertanyaan iya terima terima kasih saya gak tahu kalau ada pertanyaan lebih lanjut itu silakan diajukan melalui email atau lainnya dan bisa ditanyakan adres email atau lainnya kepada Budinda jadi silakan di japri Budinda itu ada di flyer-flyer mengenai kegiatan ini dan dengan senang hati para pembicara akan menjawab pertanyaan Anda atau merespons baik terima kasih sekali lagi berarti acara webinar pada pagi hari ini saya akhir di sini dan selalu ingat bahwa pandemi belum selesai jadi kita harus selalu harus mengikuti 3M 5M atau 10M terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara FKP selanjutnya terima kasih selamat menikmati